Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat al-fatah yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra makota jatuh sakit Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati Tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya Akhirnya raja mengadakan sayembara Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan Tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu Dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran Akhirnya sebagai sahabat dekat Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra makota Baginda raja pun menerima usul itu dengan penuh harap Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter Maka dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan Yang mungkin diperlukan Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup Bahkan penyakitnya tidak terlacak Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya Ia dipersilakan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh Ia berkata, saya membutuhkan seorang pria tua Yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri Permintaannya pun digabulkan oleh kerajaan Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan Perintah Abu Nawas kepada orang tua itu Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur Setelah semua bagian negeri disebutkan Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya, kata Raja Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia, jawab Abu Nawas Tetapi aku belum paham, sahut Raja Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang Jelas Abu Nawas Abu Nawas pun pergi selama dua hari Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran Lalu Abu Nawas menghadap Raja Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup? Tanya Abu Nawas Apa maksud perkataanmu? Raja balas bertanya Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini Kata Abu Nawas menjelaskan Bagaimana kau tahu? Tanya Raja Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan Tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda Terang Abu Nawas Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Raja Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu Sebab cinta itu buta wahai Raja Bila tidak berusaha mengobati maka ia akan mati Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan Dan Abu Nawas benar Begitu mendengar persetujuan sang raja Setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut Sang pangeran berangsur-angsur pulih Sebagai tanda terima kasih Raja memberi Abu Nawas sebuah cincin bermata yang sangat indah Abu Nawas menginap di rumah pencuri Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri Seakan tidak ada habisnya Kali ini dia kembali mengerjai pencuri Saat dendak beraksi di rumahnya Suatu malam saat sedang tidur pulas Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya Kemudian dia turun dari tempat tidur Dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip Melalui lubang kunci dilihatnya Ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya Diambil tanpa tersisa sedikitpun Setelah selesai dengan aksinya Si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya Lalu kabur lewat jendela Melihat hal itu Abu Nawas sengaja membiarkannya Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri Karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah Dengan membawa barang-barang curian Diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang Setelah menemuh perjalanan lumayan jauh Si pencuri terlihat kelelahan Bagaimana tidak Sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya Dia segera masuk dan beristirahat Saking capeknya Pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya Tidak lama kemudian Si pencuri mulai membuka karung Dan mengambil barang-barang hasil curiannya Dari mulai barang-barang berharga Sampai barang-barang rumah tangga Seperti gelas, piring, hingga mangkok Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut Sesuai tempatnya Seolah baru pindah rumah Sementara Abu Nawas terus mengamati dari belakang Sambil duduk santai Merasa curiga ada orang di sekitarnya Si pencuri pun menoleh ke belakang Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas Ada di dalam rumahnya Kenapa kau ada di sini? Tanya si pencuri setengah ketakutan Kamu tidak tahu ya Rumahku sekarang di sini Jawab Abu Nawas Kenapa bisa begitu? Ini rumahku Balas si pencuri Kalau kemarin ini memang rumahmu Tapi sekarang sudah jadi rumahku Karena aku sudah pindah ke sini Ujar Abu Nawas Pindah Pindah bagaimana maksudmu? Tanya si pencuri kebingungan Coba lihat Semua barang di rumah ini Semuanya adalah milikku Jadi rumah ini adalah milikku Jelas Abu Nawas Kalau kau mengusirku Aku akan berteriak Bahwa kamu telah mencuri barang-barangku Dan aku akan memukulimu Ancam Abu Nawas Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah Si pencuri membiarkan Abu Nawas Menetap di rumahnya Selama seminggu menetap di sana Abu Nawas selalu menghabiskan roti Yang akan dimakan si pencuri Belum lagi Susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari Dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua Selama itu pula Setiap hari si pencuri terpaksa tidur Dengan menahan rasa lapar Kalau begini bukan aku yang merampok Tapi dia yang merampok semua makananku Pikir si pencuri merasa kesal Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas Tuan bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan Tanya si pencuri Sudah dibilangin aku sudah pindah disini Sekarang ini adalah rumahku Buktinya barang-barangku ada disini semua Tegas Abu Nawas Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan Tuan juga akan kembali Tanya si pencuri Tentu saja Kalau disini sudah tidak ada barang-barangku Jadi ini bukan rumahku lagi Balas Abu Nawas Akhirnya dengan susah payah Si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya Sejak saat itu Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri Si pencuri pun tobat Dan kini menjadi lebih tenang Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas Abu Nawas bunuh diri dengan racun Bukannya mati tapi malah kenyang Sebelum menjadi orang kepercayaan baginda raja Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit Kala itu Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian Pada seorang Tuan yang memiliki toko pakaian Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja Maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh Tuan Majikannya Bahkan di tempat kerjanya Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan Namun sayangnya Tuan Majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus Apalagi bonus kepada Abu Nawas Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya Pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun Suatu ketika Tuan Majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu Karena Abu Nawas melihat hal itu Kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut Selain itu ia juga meminta kepada Tuan Majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut Karena tuannya sangat pelit maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas Dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada Tuan Majikannya Padahal dirinya mengetahui kalau Tuan Majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut Terlebih lagi Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh Tuan Majikannya Tidak lama kemudian Tuan Majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya termasuk Abu Nawas Maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya Maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap Tanpa sadar madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa Dalam kondisi yang kekenyangan Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula Lalu melanjutkan pekerjaannya Tidak lama berselang majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti Yang akan dimakan bersama madunya Kemudian majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya Untuk mengambil madu yang ada di dalamnya Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya Selain itu ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas Selanjutnya tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahik pakaian sembari berkata seperti ini Eh Abu Nawas apa yang sebenarnya terjadi mengapa isi kendi ini kosong dan sepotong pakaian telah hilang tanya tuannya kepada Abu Nawas Maaf tuan tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian jawab Abu Nawas Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu tanya tuannya lagi Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan Lalu mengapa isi kendi ku hilang apakah diminum juga oleh pencuri itu tanya tuan majikan kembali Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya Karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut Karena takut akan dimarahi oleh tuan maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut Hamba pikir hamba akan mati tapi ajal hamba belum sampai tuan kata Abu Nawas kepada majikannya Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas Tuhannya tersebut tidak jadi marah Selain itu majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi Karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya Abu Nawas kok ditipu? Ya ditipu balik pelakunya Suatu kali Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan Karena dia sangat membutuhkan uang Istrinya pun menyetujui rencana itu Dalam perjalanannya ke pasar hewan dia bertemu seseorang Orang itu lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing Berkerutlah kening Abu Nawas karena orang itu menyebut keledainya sebagai kambing Abu Nawas menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing Tetapi keledai Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya Abu Nawas meneruskan perjalanannya Dia tak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi Tak lama berselang ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya Dia menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing Yang bukan merupakan hewan tunggangan Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal Dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai Yang merupakan hewan kendaraan Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri Kepada orang-orang di pasar Apakah hewannya itu kambing atau keledai Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing atau keledai Abu Nawas berjalan lagi menuju ke pasar Belum sampai di pasar dia bertemu lagi dengan seseorang Yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai Dia menanyakan kepada Abu Nawas Tidak kemanakah kambing itu dibawa Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu Sudah tiga orang menyebut keledainya itu sebagai kambing Orang ketiga ini terus meyakinkan Bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing Akhirnya di tangan orang keempat Abu Nawas menjual kambing itu dengan harga tiga dirham Sesampainya di rumah Abu Nawas mendapat omelan dari sang istri Karena menjual keledai dengan harga sangat murah Dia baru menyadari Kalau dirinya baru saja kena tipu Oleh kawanan orang yang telah bekerja sama Bersama rasa dongkolnya Abu Nawas perencanakan sesuatu untuk membalas penipu itu Dia cari kayu dari hutan Dan direkayasanya Seolah-olah merupakan kayu ajaib Yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya Kesempatan pun tiba Suatu kali Abu Nawas menyadari Bahwa empat orang yang menipunya sedang berada di satu lokasi dengannya Aksi pun dimulai dengan menuju warung untuk makan Usai makan Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut Menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual Dan langsung ngeloyor pergi tanpa membayar Hal ini tentu membuat para penipu tertarik Mereka mendatangi Abu Nawas Dan menawar untuk membeli tongkat sakti itu Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi Ujar salah satu dari mereka Berapa? Tanya Abu Nawas Pura-pura tertarik 100 dinar Kata mereka Mantap Dengan berpura-pura berat hati Abu Nawas melepas tongkat itu dengan harga 100 dinar Wah untung besar bagi Abu Nawas Para penipu mencoba ke warung Dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual Namun sayang Keajaiban tongkat tak mempahan Ternyata Berdasarkan penjelasan si empunya warung Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu Karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warung itu Abu Nawas kok dilawan Abu Nawas jualan agama di pasar Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu dengan baginda raja Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu Biasanya dalam satu bulan Abu Nawas sampai empat kali dipanggil ke istana Untuk menemani sang raja Untuk berbincang bersama Namun sudah hampir satu tahun baginda raja belum juga memanggilnya ke istana Hingga terbesik dalam benak Abu Nawas jika baginda raja sudah melupakan dirinya Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang baginda raja Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja Tetapi Kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan Ia khawatir para menteri kerajaan akan berperasaan keburuk padanya Untuk bertemu sang raja Abu Nawas kemudian berpikir dan bergegas menuju ke pasar Sesampainya di pasar Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas Semuanya terdiam dan heran Sebab Abu Nawas tidak menawarkan sesuatu Yang menurut orang tidak wajar Yakni agama Di salah satu toko Abu Nawas bertanya Apakah toko ini menjual agama? Tentu saja si pemilik toko heran Kalau disini tidak menjual agama Maka saya ingin menjual agama harganya cukup satu dinar Apakah kamu berminat? Ungkap Abu Nawas Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama ke para pemilik toko Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar Sambil berucap Agama-agama ada yang mau membeli agama Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar Banyak yang menuduhnya telah ateis Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja Setibanya di hadapan sang raja Sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas Kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dan dibawa ke sini? Abu Nawas kemudian menjawab Mereka menangkap dan membawa saya ke sini Karena saya ingin menjual agama saya di pasar Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas Kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri Kenapa mereka marah? Abu Nawas kemudian menjawab Jika saya menjual agama saya sendiri Mereka berpikir saya tak lagi punya agama Jika saya tak lagi punya agama Mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi Jika saya tidak bisa sholat lagi Mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan Jika saya tidak punya Tuhan Mereka berpendapat kalau begitu saya ateis Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya Ungkap Abu Nawas Baginda Raja kemudian berkata Jika kamu tidak punya agama Jika kamu tidak punya agama lagi Karena sudah dijual Bagaimana cara kamu menyembah Tuhan? Ya saya tinggal masuk ke masjid Lalu menunekan sholat Jawab Abu Nawas Sang raja kemudian bertanya kembali Loh kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama Abu Nawas Padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu Abu Nawas kemudian bertanya Lantos kalau begitu apa arti agama? Baginda Raja kemudian menjawab Bahwa agama adalah seperangkat ajaran Yang datang dari langit Yang mengajarkan seluruh umat manusia Untuk selalu berbuat baik Mengganggu orang lain sekecil apapun Adalah perbuatan tidak baik Jika setiap orang beragama berbuat baik Maka tatanan hidup bersama umat manusia Akan baik dengan sendirinya Karena tak seorang pun merasa terganggu Dengan kehadiran orang lain Akibat ajaran agama yang dijalankannya Kemudian Baginda Raja mencotokkan rukun Islam Mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat Sampai ibadah haji Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji Jika ia telah melaksanakan sholat Tapi masih berbuat mungkar Maka sholatnya perlu dipertanyakan Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita Berempati kepada kaum miskin Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan Untuk memperdayakan fakir miskin Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi Yang penuh kebaikan sosial Jadi begini ya Bu Nawas Orang yang beragama sesungguhnya Selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain Terlebih dalam ajaran agama Islam Kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik Apalagi terhadap sesama muslim Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama Abu Nawas tersenyum penuh bahagia Kalau boleh tahu Apa ancamannya Bila memutuskan silaturahmi Tanya Abu Nawas Orang yang memutuskan silaturahmi Tidak mendapat rahmat dari Allah Itulah tujuan saya Kemari Baginda Raja Agar saya bisa terus menjalin silaturahmi Dengan paduka yang mulia Jawab Abu Nawas Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama Tanya Sang Raja Abu Nawas kemudian bertanya pada Sang Raja Wahai Raja Siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama Kalau menurut Sang Raja Orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama Untuk kepentingan pribadinya Dengan sigap Abu Nawas berkata Tepat sekali paduka Seperti halnya para pejabat dan politikus Meski yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol Tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna Lebih-lebih di zaman yang seperti ini Banyak orang tanpa ragu apalagi menjelang pemilihan umum Banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama Demi kepentingan politik Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual Atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama Sebagaimana yang disampaikan oleh Sang Raja Bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit Yang mengajarkan seluruh umat manusia Untuk selalu berbuat baik Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya Sebagai jalan hidup Maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas Agama layaknya sebuah barang murah Yang dijual kesana dan kemari Kisah lucu tentang Abu Nawas memang tidak pernah ada habisnya Seperti cerita satu ini saat Abu Nawas mencari jodoh Suatu ketika Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita Abu Nawas tergila-gila dengan paras wanita cantik Pintar dan ahli ibadah itu Ia sangat berambisi memperistri gadis salehah tersebut Cintanya yang begitu dasyat dan membara Membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah SWT Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku Dekatkanlah kepadaku Tetapi jika menurutmu ia tidak baik buatku Tolong ya Allah Sekali lagi tolong Pintar Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut Dan terkesan memaksa kepada Allah SWT Abu Nawas memancatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti Dan terus bersungguh-sungguh Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya Berjalan lebih dari 3 bulan Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah Dia pun mulai intropeksi diri Mungkin Allah belum mengabulkan doaku Karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku ujarnya Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi Tapi kali ini ia berganti strategi Doa itu tidak diembel-embel spesifik pakai nama si gadis cantik Apalagi sampai memaksa Allah SWT mengabulkan doanya Abu Nawas selalu berdoa Ya Allah berikanlah istri yang terbaik untukku Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah SWT Namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya Bahkan Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang tidak diperistri Lama-lama ia mulai khawatir juga Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi Bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul Abu Nawas memang manusia cerdas Ia tidak kehabisan akal Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah SWT Abu Nawas pun mengubah doanya Ya Allah kini aku tidak minta lagi untuk diriku Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua Dan sangat aku cintai ya Allah Sekali lagi bukan untukku ya Tuhan Maka berikanlah ia menantu Demikian doa Abu Nawas Dasar Abu Nawas pakai membawa nama ibunya segala Padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya Padahal Allah maha tahu tidak bisa diakali siapapun Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut Allah SWT pun menjawab doanya Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah tersebut menjadi istri Abu Nawas Wah kisah yang happy ending ya Pelajaran yang dipetik adalah Jangan lelah meminta dan berdoa kepada Allah SWT Karena Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya Tuhan Hakim mengaku kalah cerdas dengan Abu Nawas Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus Ketika asyik di dalam kebun tiba-tiba ada seseorang yang masuk Hei ngapain kau masuk ke kebunku Ujar seseorang lelaki yang dijuluki Tuhan Tanah kepada Abu Nawas Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya Apa? Ini kebun milikku tahu kau jangan mengaku-ngaku ucapnya Tapi si Tuhan Tanah sangat kekeh Dia mengatakan kebun tersebut miliknya Begitu juga dengan Abu Nawas Keributan pun tidak bisa dihindari Keduanya sama-sama tidak mau mengalah Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah Jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas Kecuali melapor kepada Baginda Raja Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja Ucap Abu Nawas Tantangan tersebut tidak membuat si Tuhan Tanah mundur Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja Abu Nawas pun mengadu Wahai paduka yang mulia Hamba mempunyai kebun di suatu daerah Tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya Kata Abu Nawas Ini masalah rumit Abu Nawas Supaya masalahnya bisa diputus secara adil Maka meski ditangani hakim yang bijaksana Ujar Baginda Raja angkat tangan Saya setuju Baginda Raja Balas Abu Nawas Tapi yang menjadi persoalannya adalah Siapa yang bisa menjadi hakimnya Sebab ini bukan perkara mudah Biasanya Kalau ada urusan ruwet seperti ini Abu Nawas lah solusinya Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas Untuk menangani kasus ini Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Bagdad Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya Baginda Raja yakin Hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya Maka pada hari yang sudah ditentukan Sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana Dalam sidang itu selain pihak yang bersengketa Hadir juga Baginda Raja Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku Dan menjadi piang kerok masalah ini Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunya tidak mengada-ngada Tetapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah Dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya Maka hukuman penjara siap menanti Ancam Baginda Raja Oleh karena itu sebelum sidang dimulai Aku kasih satu kesempatan lagi Kalau mau jujur sekarang Aku tidak akan menghukumnya Ucap Baginda Raja mengancam Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya Dan sidang langsung dimulai Untuk menguji kebenaran Atas pengakuan kebun itu Maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu? Tanya hakim kepada tuan tanah Si tuan tanah nampak kebingungan Bahkan cenderung panik Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang Padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya Karena tak pernah menghitungnya Lagipula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agar lama Hakim kembali berkata kepada si tuan tanah Bagaimana mungkin anda mengaku kebun tersebut milik anda Sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam Ia tampaknya grogi berat Melihat tuan tanah ini Hakim dan baginda raja Makin yakin Kalau si tuan tanahlah yang berbohong Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas Sekarang giliranmu Abu Nawas Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu? Tanya sang hakim Sebelum hamba menjawabnya Bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim? Ucap Abu Nawas Silahkan Abu Nawas Jawab hakim Berapa lama anda menempati rumah anda? Tanya Abu Nawas Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu Memangnya kenapa Abu Nawas tanya balik tuan hakim keheranan? Tidak Hamba cuma mau bertanya Berapa jumlah genting yang ada di rumah anda? Tanya Abu Nawas lagi Hakim tersebut langsung gelagepan dengan pertanyaan Abu Nawas Ia tidak bisa menjawabnya Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini Kebenaran ada di pihak Abu Nawas Dan kau tuan tanah karena telah berbohong Maka akan dihukum penjara Ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara Hakim yang terkenal adil dan bijaksana itu mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas Pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja Pada suatu malam Baginda Raja tidak bisa tidur Meski sudah mencoba memejamkan mata Namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur Hingga pertengahan malam akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan Barang siapa yang bisa membuat Raja tertidur Maka akan diberikan 10 karung koin emas Kata Raja Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya Agar bergerak cepat Sehabis sholat isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam Hujan gerimis belum juga berhenti Tak lama berselang datanglah dua orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur Mendengar penjelasan dari pengawal istana Keduanya berminat mengikuti sayembara Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi Raja Serta menata posisi duduknya Ia mulai dengan sebuah cerita Dahulu kalah ada pemuda durhaka bernama Salaba Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya Sampai menjelang wafat Ia sakaratul maut Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan Kecuali setelah dimaafkan dan diridoi oleh kedua orang tuanya Sampai cerita habis Baginda Raja malah semakin sulit menguap Lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut Karena dianggap gagal Peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah Saat bersamaan peserta kedua memasuki ruangan Peserta kedua lalu duduk bersilah di kursi yang sudah disediakan pengawal istana Dengan percaya diri ia mulai mendongeng Begitu cantik jelitanya Ratu Bahis membuat siapapun kepincut termasuk para jin Namun sayang dibalik kesempurnaan parasnya Nabi Sulaiman AS mendengar kudu bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya Penasaran dengan betis mulus Ratu Bahis Yang digosipkan ada kutilnya Raja Harun al-Rashid semakin sulit tidur Dan untuk yang kedua kalinya peserta dipersilahkan kembali ke rumah Pusing tujuh keliling yang dialami para pengawal istana Karena Raja mereka tak kunjung bisa tidur Di puncak kekesalan Raja itulah Abu Nawas datang Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya Setelah dipersilahkan Abu Nawas mulai berkisah Baginda dulu ada seekor Raja Semut yang kurang kerjaan Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur Lalu keluar lagi masuk lagi Keluar lagi keluar lagi kemudian masuk ke kuping kiri Keluar lagi masuk lagi keluar lagi Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa menit kemudian Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik Justru membuat Raja menguap dua kali Kemudian Raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas Perlahan Raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta Bendy Sepuluh karung diangkat ke dalam Bendy satu persatu Menjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika Bendy keluar pintu gerbang Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur Itulah kisah tentang Abu Nawas dari cerita ini Kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya Pura-pura buta, Abu Nawas ambil balik duitnya yang dicuri Abu Nawas suatu hari bersama temannya membahas suatu masalah Yang mengatakan bahwa orang buta atau tunanetra Tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya Alasannya karena matalah yang selalu melihat kesana kemari yang mendatangkan dosa Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut Dan berniat akan membuktikannya Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta Ia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit Tidak beberapa lama berjalan, ia benar-benar menemukan seorang tunanetra Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu Yang sedang berjalan dengan tongkatnya Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta Sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta tersebut Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta Ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan Ujar Abu Nawas Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya Maaf, saya juga orang buta Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini Sekali lagi mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja ucap orang buta tersebut Oh, engkau juga buta ya? Tanya Abu Nawas, pura-pura tidak tahu Iya, saya buta peganglah tongkatku ini Orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan Jawab tunanetra tersebut Abu Nawas pun memegang tongkatnya Begitu pula sebaliknya si buta juga merabat tongkat Abu Nawas Untuk membuktikan bahwa mereka adalah sama-sama orang buta Kalau begitu kita senasib saudara Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama ajak Abu Nawas Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta Di tengah perjalanan Abu Nawas berpura-pura mau pipis Dan minta tolong si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu Sementara Abu Nawas berpura-pura pipis Ia terus memperhatikan tingkah laku si buta Kemudian si buta merabat-rabat pundi-pundi itu Dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya Wah, pundi-pundi banyak sekali isinya Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi Pasti ia tidak bisa mencariku Karena ia juga buta, pikir si buta tersenyum Lalu ia meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyiannya agar tidak ditemukan Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta Dan meminta pertolongan kepada Allah Ya Allah, malang benar nasib hamba Tadi ditabrak orang, sekarang uang hamba dilarikan orang Sial benar hamba Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba Terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya Biar tahu rasa dia, ujar Abu Nawas Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta Dan persis kena tulang keringnya Aduh, aku kena Bumam si buta meringis kesakitan Hal ini membuat si buta kelabakan Ia segera mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas Akan tetapi, Abu Nawas yang pura-pura buta mengikuti si buta kemanapun pergi Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Allah Ya Allah, semoga orang yang mengambil budi-budiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya Ujar Abu Nawas Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara kesakitan dari si buta Aduh, kena lagi Kepala ku jadi benjol Ucap si buta memegang kepalanya yang benjol Si buta pun panik dan heran Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan Kemudian, dia menghindar lagi dan terus menghindar Tetapi, Abu Nawas tetap mengikutinya terus secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta Dan selalu tepat Yaitu tepat mengenai perut Dada dan terakhir muka Mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku? Pikirnya lagi sampai berkerut keningnya Si buta makin heran Dia curiga Tidak lama kemudian, barulah si buta menyadari Bahwa temannya itu, Abu Nawas, mempermanjkannya Kalau begitu saudara tidak buta Saudara hanya mempermainkanku Ambillah kembali pundi-pundi ini Ujar si buta tersebut Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas Dengan penuh kesetiaan dan penyesalan terhadap nasibnya Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga bisa berbuat dosa Ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya Tuhan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap Kata salah satu prajurit Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja Kenapa disuruh menghadap lagi? Tanya Abu Nawas merasa heran Kami tidak tahu Tuhan Abu Nawas Silahkan nanti Tuhan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja Jawab prajurit istana Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Ada perlu apa lagi paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu Tutur Baginda Raja Memangnya masalah apa yang sedang paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu? Tanya Abu Nawas kembali Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas Ada saudagar kaya yang pikir Jangankan untuk bersedekah Membayar zakat saja dia menolak Kata Baginda Raja menjelaskan Paduka ini kan seorang raja Panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat Kalau dia menolak Masukkan saja ke penjara Pasti dia akan ketakutan Ucap Abu Nawas menyarankan Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian Tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak Supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan Aku yakin dia sebenarnya orang baik Karena sebelum menjadi saudagar kaya Dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya Ucap Baginda Raja Baiklah paduka Sebenarnya ini masalah yang mudah paduka Tapi karena paduka menginginkan cara yang bijak Maka hamba butuh waktu tiga hari untuk memikirkannya Kata Abu Nawas Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah Setibanya di rumah Dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu di penjara saja Saudagar itu memang terkenal sangat pelit Bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja Mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja Tiga hari berlalu Tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana Sesampainya di sana Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya Baginda Raja Sudah paduka Hamba sudah menemukan caranya Jawab Abu Nawas Bagus Beritahu aku sekarang caranya Minta Baginda Raja Tapi hamba tidak yakin paduka akan bersedia melakukannya Timpal Abu Nawas Apa caranya? Katakan saja Ucap Baginda Raja mulai penasaran Caranya adalah Hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis Lalu kita datangin rumah saudagar kaya itu Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya Papar Abu Nawas memberitahu Memangnya harus aku yang melakukannya Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja Tidak bisa paduka Karena ini adalah cara satu-satunya Jawab Abu Nawas Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut Akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu Dengan mengenakan baju layaknya pengemis Setibanya di rumah saudagar kaya Mereka tidak langsung mendatangi rumahnya Kita awasi dulu paduka Tunggu saudagar itu keluar Kalau kita kesana sekarang Nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya Kita pasti akan diusir Bercuma kita kesana Tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu Tutur Abu Nawas Setelah sekian lama menunggu Akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras Tanpa menyianyikan waktu Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja Menghampiri saudagar kaya tersebut Tuhan berilah kami sedekah Pinta Abu Nawas Tidak ada Aku tidak punya uang receh Balas saudagar kaya itu Dengan nada ketus Apakah Tuhan punya makanan Kami lapar sekali Tuhan Tanya Abu Nawas Tidak ada Sana pergi kalian Jawab saudagar tersebut Mulai emosi Baiklah kalau begitu Kami minta air putih saja Tuhan Balas Abu Nawas Kalian ini tuli atau gimana sih Sudah aku bilang tidak punya apa-apa Sana pergi kalian Jangan ganggu aku Mentak saudagar kaya Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya Kasian sekali kalau Tuhan tidak punya apa-apa Kenapa Tuhan tidak ikut saja sama kami Kita mengemis bersama-sama Tuhan Ajak Abu Nawas Akibat perkataan Abu Nawas ini Saudagar kaya menjadi salah tingkah Antara marah Tersinggung Malu Bercampur aduk menjadi satu Ia pun terdiam Untuk beberapa saat Tiba-tiba Terlintas di benaknya Ingatan masa lalu Dahulu dia adalah orang miskin Tapi rajin bersedekah Namun sekarang Setelah kaya raya Justru menjadi orang pikir Wajahnya yang tadinya terlihat galak Kini malah tertunduk lesu Bagaimana? Apakah Tuhan memilih jadi orang miskin Atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya Jangan lupa bersedekah Dan bayar zakat Kalau tidak mau sedekah Mengemis sajalah seperti kami Tutur Abu Nawas Kemudian Abu Nawas menukil Salah satu ayat Al-Quran Tentang ancaman pedihnya Siksa neraka Bagi orang-orang yang Enggan membayar zakat Dan bersedekah Seketika Saudagar tersebut Langsung meneteskan air mata Astagfirullah Aku khilap telah berbuat zolim Kata Saudagar kaya itu Sesenggukan Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan Kesalahanku Mari masuk ke dalam Aku akan memberikan kalian makanan Ajak Saudagar kaya tersebut Tidak perlu Kami datang kesini Bukan untuk mengemis Tapi untuk menyadarkanmu Saud Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Dan Baginda Raja Menunjukkan jati diri Yang sebenarnya Betapa kagetnya Saudagar kaya itu Karena ternyata Orang yang ada di hadapannya Adalah Rajanya sendiri Saudagar kaya itu pun Langsung duduk Bersimpuh Memohon maaf Kepada Baginda Raja Sejak kejadian tersebut Akhirnya Saudagar kaya itu Rajin setekah Dan taat membayar zakat Abu Nawas Abu Nawas memenangkan Lomba berburu Suatu hari yang cerah Baginda Raja Dan para pengawalnya Meninggalkan istana Untuk berburu Namun Di tengah perjalanan Salah satu pejabat kerajaan Yang bernama Abu Jail Menyusul dengan terengah-engah Di atas kudanya Baginda Baginda Hamba mau mengusulkan sesuatu Kata Abu Jail Sambil mendekati Sang Raja Apa usulmu Wahai Abu Jail Tanya Baginda Raja Agar acara berburu ini Lebih menarik Dan disaksikan Banyak penduduk Bagaimana Kalau kita sayembarakan saja Ujar Abu Jail Dengan raut wajah serius Baginda Raja Terdiam sejenak Dengan mengangguk-angguk Hamba ingin Beradu ketangkasan Dengan Abu Nawas Dan nanti Pemenangnya Akan mendapatkan Sekundi uang emas Tapi Kalau kalah Hukumannya adalah Dengan memandikan Kuda-kuda istana Selama satu bulan Tutur Abu Jail Menyakinkan Baginda Raja Akhirnya Sang Raja Menyetujui Usulan Abu Jail Tersebut Hitung-hitung Sayembara itu Akan memberikan Hiburan kepadanya Maka dipanggilah Abu Nawas Untuk menghadap Kepadanya Abu Nawas pun Segera menghadap Baginda Raja Ia diberi Petunjuk panjang lebar Oleh Baginda Raja Pada awalnya Abu Nawas Menolak Sayembara tersebut Karena ia tahu Bahwa semua ini Adalah akalicik Dari Abu Jail Yang ingin Menyinggirkan Dari istana Tapi Baginda Raja Memaksa Dan Abu Nawas Tidak bisa menolaknya Abu Nawas Berpikir sejenak Ia tahu Kalau Abu Jail Sekarang diangkat Menjadi pejabat istana Ia pasti Mengerahkan Semua anak buahnya Untuk menyumbang Seekor binatang Buruhannya Di hutan nanti Namun Karena kecerdikannya Abu Nawas Tersenyum meriang Abu Jail Yang melihat Perubahan Raut muka Abu Nawas Menjadi penasaran Dibuatnya Mana mungkin Abu Nawas Bisa mengalahkan Dirinya kali ini Pikir Abu Jail Dalam hati Akhirnya Baginda Mengiring mereka Ketengah Alun-alun istana Raja Dan seluruh rakyat Menunggu Siapa yang akan Menjadi pemenang Dalam lomba berburu Terompet Tanda mulai Adu ketangkasan pun Telah ditiup Abu Jail Segera memacu Gudanya Secepat kilat Menuju hutan Belantara Anehnya Abu Nawas Justru sebaliknya Ia dengan Santai menaiki Gudanya Sehingga Para penonton Banyak yang Berteriak Singkat cerita Menjelang sore hari Tampaklah Kuda Abu Jail Memasuki Pintu gerbang istana Ia pun Mendapat Sambutan meriah Dan tepuk tangan Dari rakyat Yang menyaksikannya Di sisi kanan Dan kiri Kuda Abu Jail Tampak Puluhan hewan Yang mati terpanah Abu Jail Dengan senyum Bangga Memperlihatkan Semua binatang Buruannya Di tengah lapangan Aku Abu Jail Berhak Memenangkan Lomba ini Lihat Binatang Buruanku Banyak Mana mungkin Abu Nawas Mengalahkanku Teriaknya Lantang Yang membuat Para penonton Semakin rame Bertepuk tangan Tidak berapa lama Kemudian Terdengar Suara kaki Kuda Abu Nawas Semua orang Menertawakan Dan menerakinya Karena Abu Nawas Tak membawa Satupun Binatang Buruan Di kudanya Tapi Abu Nawas Tidak Tampak Gusar Sama sekali Ia malah Tersenyum Dan Melambekan Tangan Baginda Menyuruh Dua orang Pengawalnya Maju Ketengah Lapangan Dan Menghitung Jumlah Binatang Buruan Yang Didapatkan Dua Beserta Tersebut Dan Kesempatan Pertama Para Pengawal Menghitung Jumlah Binatang Hasil Buruan Abu Jahil 35 Ekor Kelinci Ditambah 5 Ekor Rusa Dan 2 Ekor Babi Hutan Kata Salah Satu Pengawal Lalu Lalu Begitu Akulah Pemenangnya Karena Abu Nawas Tak Membawa Seekor Binatang Pun Terayak Abu Jahil Dengan Sombongnya Tenang Tenang Aku Membawa Ribuan Binatang Jelaslah Aku Pemenangnya Dan Engkau Wahai Abu Jahil Silahkan Memandikan Kuda-kuda Istana Menurut Aturan Lomba Semua Binatang Boleh Ditangkap Yang Penting Jumlahnya Kata Abu Nawas Sambil Membuka Bambu Kuning Yang Telah Diisi Dengan Ribuan Semut Merah Jumlahnya Sangat Banyak Baginda Mungkin Ribuan Kami Tak Sanggup Menghitung Nya Lagi Kata Pengawal Kerajaan Yang Menghitung Jumlah Semut Itu Melihat Kenyataan Itu Abu Jahil Tiba-tiba Saja Jatuh Pingsan Dan Baginda Serta Langsung Memberi Hadiah Kepada Abu Nawas Kecerdikan Dan Ketulusan Hati Pasti Bisa Mengalahkan Kelicikan Terima Terima Terima